Ketika sudah umur dua puluhan atau dua puluh lima, mau menikah, mulai dia durhaka dengan cara dia marah, karena ibu atau bapaknya tidak setuju dengan pilihannya. Tidak perlu marah, tetapi berdiskusilah, kira-kira apa sebabnya bapak, ibu tidak menyukai pilihan saya, pokoknya saya tidak suka, ya sudah, terima. Itu lebih berkah, terima, apalagi kalau seandainya menyebutkan alasan, alasannya sesuai dengan syariat. Ini pengalaman saya ketika umur dua puluhan, sebelum mengenal da'wah, saya kenal dengan seorang perempuan, bahkan pergi ke rumah perempuan tersebut untuk minta izin kepada orang tuanya, karena laki kan begitu, tidak pacaran kita. Harus datang ke rumah orang tuanya, dan sudah ada janji semisalnya, maka sang ibu, mama saya rahimahallah yang sudah meninggal, mengatakan, kamu lebih baik sekolah dulu, tidak untuk menikah. Maka saya katakan, siap. Dan putuskan hubungan tersebut, sekarang juga di hadapan saya. Wah berat itu. Ya, apalagi sudah katanya CNTA. Ini belum kenal da'wah saya, belum kenal da'wah. Belum ke Madinah. Karena saya kenal da'wah di Madinah. Maka, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT, akhirnya dulu tidak ada WhatsApp, tidak ada, yang ada telpon. Ibu saya di samping, kemudian saya nelfon keluarganya. Saya bilang, mohon maaf pak, ini hubungan tidak bisa dilanjutkan, karena ibu tidak menerima. Saya harus sekolah dulu. Selesai. Dan, walhasil, semoga Allah SWT memberikan berkah kepada seluruh keluarga-keluarga kaum muslimin. Akhirnya mendapatkan gantian. Yang lebih-lebih daripada yang kita harapkan. Ya, yang lebih-lebih. Maka taatilah orang tua, selama bukan maksiat, taatilah pilihan orang tua. Karena di dalamnya terdapat berkah. Baik orang tua kita itu ahli agama, tidak ahli agama, maka taatilah di dalamnya terdapat berkah. Terima kasih.